Hai ketemu lagi bareng saya Aki RS production ya kali ini saya mau ngereview gitar koboi gitar koboi tipenya GW240NA natural ya gitar ini buatan Cina gitar murah tapi Insyaallah enggak murahan gitu ya jadi saya dapat gitar ini tuh sebenarnya ini gitar milik customer saya sebenarnya ini saya pinjam dulu ya saya dapet PR untuk merefract gitar ini tadinya fretnya itu small size ya sekarang saya ganti ke medium size jadi fretnya itu lebih besar dan lebih gemuk gitu supaya mainnya lebih enak lah gitu kira-kira untuk senar saya pakai 010 ya mereknya koboi juga senar yang murah juga tapi ya mudah-mudahan nggak murahan gitu terus free M ini saya pakai koboi juga ada tunernya juga ya tuh turunnya nyala jadi enggak perlu ribet-ribet pakai tuner pedal waktu pas kita manggung lah Oke langsung aja kita dengerin soundnya saya ambil sound dari mic ini dulu biar kita tahu gimana sih suara body dari gitar ini gitu Oke langsung aja Sampai jumpa ya Oke ya, itu tadi sound saya capture dari mic conditioner ini, berarti kita dengerin yang tadi itu suara dari body gitar ini lewat lubang resonance yang dari ini nih, apa namanya ini, sound hole ya, oke gitu, suaranya kayak gitu suara body gitar ini, terus selanjutnya kita mau dengerin dari sound dari piezo bridge-nya ya ini nih, disini di bawah saddle ini ada piezo bridge, dihubungkan ke preamp, preamp-nya pakai cowboy baru lari ke sound langsung aja kita dengerin soundnya kayak gimana ya nah kira-kira begitu sound dari si piezo bridge-nya hai eh selanjutnya nih yang terakhir nih saya mau coba combine antara sound body sama sound piezo bridge ini yang sound body saya capture pakai mic conditioner ini ya, mic conditioner yang murah juga, BM 700 kalau nggak salah ini BM-nya cowboy, oke langsung aja kita coba ya, tapi sebelum kita coba saya mau jelasin bahwa untuk harga gitar ini kalian bisa cek di, misalkan di google atau di online shop itu banyak kalau nggak salah maya kalian cek aja harganya berapa, ini bisa buat cover youtube oke, buat mangung oke gitar ini sebenarnya murah, tapi tidak murahan, kenapa? semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri, gimana kita cara settingnya, terus gimana kita cara mainnya gitu jadi kalau mau belajar gitar ya belajar yang serius lah gitu, jangan main-main oke, langsung aja kita coba kepercaya nah cocok gak soundnya mantap kan oke ngomong-ngomong kita sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat sampai ketemu saya Aki dari RS production di video-video saya selanjutnya terima kasih